Tim Subdip 5 Tindak Peridana Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan menangkap MH, warga Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan karena memposting video hoax beras beracun satu ton asal China. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan melalui Tim Subdip 5 Tindak Peridana Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus berhasil menangkap MH, penyebar informasi hoax, melalui postingan video berjudul Waspada Beras Beracun Satu Ton dari China di media sosial. Warga Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu itu diamankan oleh pihak aparat pada Kamis 16 Mei yang lalu. Pada konferensi pers di halaman di Tres Krimsus Polda Kalsel di Banjarmasin Senin 20 Mei, Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol M. Gafur Aditya Siregar menyampaikan motif pelaku melalui video itu ingin memberitahukan ke masyarakat sebagaimana yang diyakininya itu benar. Yang bersangkutan ini menyebarkan tadi berita hoax atau berita yang tidak benar yang dapat menimbulkan penghasutan kemudian rasa benci ajakan ke haral yang tidak baik yaitu tentang adanya berita 1 juta ton beras plastik beracun dari China padahal sebenarnya itu tidak ada dan tidak benar. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Warga juga diingatkan agar dapat cerdas menggunakan media sosial serta senantiasa melakukan verifikasi terhadap suatu informasi sebelum menyebar luaskannya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara mewartakan.